Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai semuanya Selamat datang kembali di The One and Only Eikyo Media Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita Kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di at Resnayusa Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di at Eikyo Media Dan akun Instagramnya Om Herdi di at Herdianyadi Dan sekarang ini kita akan menyebutkan dan menjelaskan juga tentang semua form dari Kamen Rider Zio Analisa semua form juga dari Kamen Rider-nya bentuk Tokiwa Sogo itu Dan video ini juga dibuat dengan menganalisa seluruh form dari Zio itu sendiri Dan semua jurus kami sebutkan melalui referensi langsung dari tayangan Zio Yang sudah kami lihat dan juga kami cermati dalam-dalam Dan tanpa lama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke videonya Hmm, semua form Kamen Rider Zio Kamen Rider Zio ini adalah Kamen Rider terakhir pada era Heisei Yang menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Tokiwa Sogo Yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang raja dengan menggunakan kekuatan dari Ride Watch Sogo semakin dekat dengan cita-citanya untuk menjadi seorang raja Akan tetapi, perjalanan Sogo untuk menjadi seorang raja tidaklah mudah Dikarenakan ada dua orang dari masa depan yaitu Geis dan juga Sukuyomi Yang ingin mengawasi Sogo supaya dia tidak menjadi seorang raja iblis Belum lagi seluk-beluk Sogo nanti ketika ia bertemu dengan Woods Dan inilah seluruh form Kamen Rider Zio alias Tokiwa Sogo ataupun Wagamau Kamen Rider Zio Default Form Sogo disini berubah menjadi Kamen Rider Zio Dengan memasukkan Zio Ride Watch ke dalam slot inisial D9 pada Ziku Driver Mata pada form dasarnya bertuliskan kata Rider Sedangkan logo di dahinya bertuliskan kata Kamen dalam kata kana Senjata pribadi dari Zio dalam bentuk dasarnya ini yakni Zikan Grey Kamen Rider Zio Default Form ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 8,2 ton Dan juga kekuatan tendangan sebesar 19 ton Dan selanjutnya ada Kamen Rider Zio Build Armor Build Armor ini adalah bentuk berbasis build miliknya Kamen Rider Zio Yang diakses dengan memasukkan Build Ride Watch ke dalam slot D3 pada Ziku Driver Ia menggunakan form match terbaik yakni Rabbit Tank dari Kamen Rider Birudo ini Pada bagian mata dari armor ini bertuliskan kata Build atau Birudo Dan bantalan bahunya dimodelkan seperti full battle yang kosong Dan dalam bentuk ini Zio menggunakan senjata Drill Crusher Dengan bertemakan Drill Crusher dan Full Battle Solder Memungkinkan Zio dapat memanfaatkan kemampuan dari Rabbit dan juga Tank Hot Body Build Armor ini sendiri memiliki kekuatan pukulan sebesar 10,1 ton Dan juga kekuatan tendangan sebesar 25,5 ton Selanjutnya ada Kamen Rider Zio X-8 Armor X-8 Armor ini adalah bentuk berbasis Kamen Rider X-8 miliknya Zio Yang dapat diakses dengan memasukkan X-8 Ride Watch ke dalam sisi kiri Ziku Driver Dan ia menggunakan Action Gamer Level 2 dari Kamen Rider X-8 Pada bagian mata Zio menjelaskan huruf X-8 dan bantalan bahunya dimodelkan pada model Rider Gashat Dan dalam bentuk ini Zio menggunakan Gashacon Break Yang memungkinkan Zio untuk menghancurkan lawan dengan Peel Driver dan serangan masa yang berat juga Setiap kali Zio menghantam musuh dengan senjatanya tersebut Maka akan memunculkan kata Hit dalam kata Kana Zio juga dapat membuat blok berwarna coklat dari Mighty Action X untuk meningkatkan ketinggian lompatannya X-8 Armor memiliki kekuatan pukulan sebesar 10,8 ton Dan tendangan sebesar 24,4 ton Selanjutnya ada Kamen Rider Zio Forze Armor Forze Armor ini adalah bentuk berbasis Kamen Rider Forze miliknya Zio Yang dapat diakses dengan menggunakan Forze Ride Watch pada bagian sisi kiri Ziku Driver Dengan menggunakan Base State miliknya Forze Pada bagian matanya terdapat kata yang bertuliskan Forze Dan bantalan bahunya dimodelkan pada model roket Dalam bentuk ini Zio tidak hanya mendapatkan kekuatan Kamen Rider Forze Tetapi baju besinya memiliki model roket untuk meningkatkan penerbangannya Dan untuk serangan khusus-khususnya Armor itu juga memiliki pasokan oksigen internal Yang memungkinkan Sobo bertahan dalam ruang hampa udara di luar angkasa Forze Armor ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 20,2 ton Dan tendangan sebesar 19,8 ton Selanjutnya ada Kamen Rider Zio Ouse Armor Ouse Armor ini adalah bentuk berbasis Kamen Rider Ouse miliknya Zio Yang dapat diakses dengan menggunakan Ouse Ride Watch pada bagian sisi kiri Ziku Driver Dengan menggunakan kombo Tatoba Kamen Rider Ouse ini Pada bagian matanya terdapat kata yang bertuliskan Ouse Pada bagian dadanya bertuliskan Taka, Tora, dan juga Bata Sementara bantalan bahunya dimodelkan pada lengan Tora Dan dalam bentuk ini juga Zio mendapatkan kekuatan Kamen Rider Ouse Yaitu Taka Indication Eye yang dapat membuat pandangan Sogo meningkat dengan jelas Sarung tangan Tora Closetto dan Batas Springer yang meningkatkan kekuatan lompatan dari Sogo Ouse Armor ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 13,1 ton Dan tendangannya sebesar 26,1 ton Selanjutnya ada Kamen Rider Zio Gaim Armor Gaim Armor ini adalah bentuk berbasis Kamen Rider Gaim miliknya Zio Yang dapat diakses dengan menggunakan Gaim Redwatch pada bagian sisi kiri Ziku Driver Dengan menggunakan Orange Arm miliknya Gaim Pada bagian matanya terdapat kata yang bertuliskan Gaim Dan bantalan bahunya dimodelkan pada Orange Locksheet Gaim Armor ini memberikannya 6 Dai Dai Maruzetto dan juga Locksheet Shoulder Yang memungkinkannya untuk membuka retakan portal Gaim Armor ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 10,6 ton Dan tendangan sebesar 25,1 ton Selanjutnya ada Kamen Rider Zio Double Armor Double Armor ini adalah bentuk berbasis Kamen Rider Double Miliknya Zio yang dapat diakses dengan menggunakan Double Ridewatch Pada bagian sisi kiri Ziku Driver Dengan menggunakan Cyclone Joker miliknya Kamen Rider Double Pada bagian matanya terdapat kata yang bertuliskan Double Dan bantalan bahunya dimodelkan pada gaya memori Cyclone dan juga Joker Dan dalam bentuk ini juga Zio mendapatkan kekuatan angin dari Double Dan juga gaya bertarung dengan tangan kosong Double Armor juga memiliki kekuatan pukulan sebesar 14,9 ton Dan juga tendangan sebesar 22,5 ton Selanjutnya ada Kamen Rider Zio Kuga Armor Kuga Armor ini adalah bentuk berbasis Kamen Rider Kuga miliknya Zio Yang dapat diakses dengan menggunakan Kuga Ridewatch pada bagian sisi kiri Ziku Driver Dengan menggunakan bentuk Kuga, pada bagian matanya terdapat kata yang bertuliskan Kuga Sementara bantalan bahunya meniru model miliknya Kuga Sarung tangannya juga diwarnai dengan sarung tangan Kuga Kuga Armor ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 15,6 ton Dan juga kekuatan tendangan sebesar 23,5 ton Selanjutnya ada Kamen Rider Zio Ghost Armor Ghost Armor ini adalah bentuk berbasis Kamen Rider Ghost miliknya Zio Yang dapat diakses dengan memasukkan Ghost Ridewatch pada bagian sisi kiri Ziku Driver Dengan menggunakan Oredamashi miliknya Ghost Pada bagian matanya terdapat kata yang bertuliskan Ghost Dan bantalan bahunya dibuat seperti model ikon Dan dalam wujud ini, Zio memiliki kemampuan Kamen Rider Ghost Seperti menjadi tidak terlihat Dan juga tidak berwujud Serta mampu melayang sesuka hatinya Melalui ikon shoulder, dia dapat memanggil parka Ghost sebagai bala bantuannya Dibandingkan dengan bentuk defaultnya, statistik Zio Ghost Armor ini ditingkatkan Menjadi lebih kuat dan juga lebih cepat Ghost Armor ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 11,3 ton Dan tendangan sekuat 24,7 ton Selain Rider Armor yang disebutkan, ada juga Rider Armor eksklusif untuk toy line Seperti Kamen Rider Zio Kiva Armor Dengan menggunakan Kiva Ridewatch Ada Kamen Rider Zio Deno Armor Dengan menggunakan Deno Ridewatch Ada Kamen Rider Zio Kabuto Armor Dengan menggunakan Kabuto Ridewatch Ada Kamen Rider Zio Hibiki Armor Dengan menggunakan Hibiki Ridewatch Ada Kamen Rider Zio Blade Armor Dengan pastinya menggunakan Blade Ridewatch Ada Kamen Rider Zio Ryuki Armor Dengan menggunakan Ryuki Ridewatch Ada Kamen Rider Zio Agito Armor Dengan menggunakan Agito Ridewatch Selanjutnya ada Kamen Rider Zio Decade Armor Decade Armor ini adalah bentuk peningkatan berbasis Kamen Rider Decade miliknya Zio Dan form ini diakses saat Decade Ridewatch dimasukkan ke dalamnya Visor dan bahu kanannya bertuliskan Decade Sedangkan dimension face-nya bertuliskan Kamen Rider Decade Pada bagian bawah berbeda dengan armor sebelumnya Decade armor ini dapat digabungkan dengan Ridewatch-Ridewatch lainnya Yang membuat Sogo dapat menggunakan form Rider lain tapi tetap dalam Decade armor Kamen Rider Zio Decade armor ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 18,7 ton Dan kekuatan tendangannya sebesar 43,4 ton Selanjutnya ada Kamen Rider Zio Decade armor build form Decade armor build form ini adalah upgrade form berbasis Zio Kamen Rider Build Rabbit Tank Sparkling Form Yang dapat diakses dengan memasukkan build Ridewatch ke dalam Decade Ridewatch Dan pada bagian dada dan juga bahu kiri Decade armor build form ini bertuliskan kata Sparkling Dalam kata kanan Sedangkan bahu kanannya bertuliskan build dalam kata kanan Wajah dimensinya bertuliskan Kamen Rider Build pada bagian bawah Dan dalam bentuk ini Zio tidak hanya mendapatkan kekuatan Rabbit Tank Sparkling Tetapi juga memperoleh peningkatan yang seimbang dalam semua statistik Dan akses ke drill crusher dari build armor itu sendiri Build form ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 18,7 ton pada bagian tangan kanan Dan 22,2 ton pada bagian tangan kirinya Dan kekuatan tendangan sebesar 51,5 ton pada bagian kaki kanan Dan 43,3 ton pada bagian kaki yang kiri Selanjutnya ada Kamen Rider Zio Decade Armor Ghost Form Decade Armor Ghost Form ini adalah upgrade form berbasis damasih Kamen Rider Ghost Grateful Zio Yang kemudian diakses dengan memasukkan Ghost Ridewatch ke dalam Decade Ridewatch Dan pada bagian dada dan bahu kiri Decade Armor Ghost Form ini Bertuliskan Grateful dalam kata kanan Sedangkan bahu kanan bertuliskan Ghost dalam kata kanan Dan wajah dimensinya bertuliskan Kamen Rider Ghost pada bagian bawahnya Ghost Form ini memiliki kekuatan pukulan 21,6 ton Dan kekuatan tendangan sebesar 46,6 ton Selanjutnya ada Kamen Rider Zio Decade Armor X8 Form Decade Armor X8 Form ini adalah upgrade form berbasis Kamen Rider X8 Double Action Gamer Level XX miliknya Zio Yang kemudian diakses dengan memasukkan X8 Ridewatch ke dalam Decade Ridewatch Dan seperti Double Action Gamer miliknya X8 ini Form ini juga membagi Zio menjadi dua rider yang berbeda Decade Armor X8 Form L dan juga Decade Armor X8 Form R Bagian dada dan juga bagian bahu kiri Decade Armor X8 Form R ini Bertuliskan Double Action XXR dalam kata kanan Dan dada serta bahu kiri Decade Armor X8 Form L ini Bertuliskan Double Action XXL dalam kata kanan Sedangkan bahu kanan kedua bentuk bertuliskan X8 dalam kata kanan Dimensi wajah kedua bentuk bertuliskan Kamen Rider X8 pada bagian bawah X8 Form ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 20,2 ton Dan tendangan sebesar 50,2 ton Selanjutnya ada Kamen Rider Zio Decade Armor X8 Form Decade Armor X8 Form ini adalah upgrade form berbasis kombo Kamen Rider Oz Tajadoru Xio Yang kemudian diakses dengan memasukkan Oz Ridewatch ke dalam Decade Ridewatch Pada bagian dada dan juga bagian bahu kiri form Decade Armor X8 ini Bertuliskan Tajadoru dalam huruf kata kanan Sedangkan bahu kanan bertuliskan Oz dengan kata kanan Wajah dimensinya bertuliskan Kamen Rider Oz pada bagian bawah Oz Form ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 19,6 ton Dan tendangannya sebesar 45,1 ton Selanjutnya ada Kamen Rider Zio Decade Armor Ryuki Form Decade Armor Ryuki Form ini adalah upgrade form berbasis dari Zio Kamen Rider Ryuki Survive Yang dapat diakses dengan memasukkan Ryuki Ridewatch ke dalam Decade Ridewatch Pada bagian dada dan bahu kiri form Decade Armor Ryuki bertuliskan Survive dalam kata kanan Sedangkan bahu kanan bertuliskan Ryuki dalam kata kanan Wajah dimensinya bertuliskan Kamen Rider Ryuki pada bagian bawahnya Tidak ada data mengenai kekuatan dari Ryuki Form karena form ini hanya dapat dilihat pada Rider Time Kamen Rider Ryuki episode ketiga Selanjutnya ada Kamen Rider Zio Decade Armor Vice Form Decade Armor Vice Form ini adalah sebuah upgrade form berbasis form Kamen Rider Vice Axel Miliknya Zio yang kemudian diakses dengan memasukkan Vice Ridewatch ke dalam Decade Ridewatch Pada bagian dada dan juga bahu kiri form Decade Armor ini bertuliskan Axel dalam kata kanan Sedangkan bahu kanan bertuliskan Vice dalam kata kanan Wajah dimensinya bertuliskan Kamen Rider Vice pada bagian bawah Tidak ada data mengenai form ini karena hanya pada eksklusif toys saja Selanjutnya ada Kamen Rider Zio Decade Armor Saber Form Decade Armor Saber Form ini adalah sebuah upgrade form berbasis Kamen Rider Saber Zio Yang kemudian diakses dengan memasukkan Saber Ridewatch ke dalam Decade Ridewatch Dan pada bagian dada dan bahu kiri Decade Armor Saber Form ini bertuliskan Brave Dragon dalam kata kanan Sedangkan bahu kanan bertuliskan Saber dalam juga huruf kata kanan Dimension face-nya bertuliskan Kamen Rider Saber pada bagian bawah Belum ada data mengenai Saber Form ini karena form ini muncul pada Movie Rider Type Kamen Rider Decade VS Zio Selanjutnya ada Kamen Rider Zio 2 Kamen Rider Zio 2 ini adalah bentuk Super Zio yang dapat diakses dengan memisahkan Zio Ridewatch 2 Kedalam 2 komponen D9 dan juga D3 Side Dan kemudian memasukkan komponen tersebut ke posisi yang sesuai pada bagian Ziku Driver Bentuk Zio ini diciptakan ketika 2 komponen Zio Ridewatch 2 dipasang dan juga memberikan Zio ini kekuatan untuk memanipulasi waktu sesuka mereka Dan dalam bentuk ini, statistik Zio melampaui semua bentuk sebelumnya Selain itu, Zio 2 mampu melihat ke masa depan untuk memprediksi pergerakan musuh-musuhnya Kamen Rider Zio 2 ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 25,2 ton Dan kekuatan tendangannya sebesar 58,3 ton Selanjutnya ada Kamen Rider Zio Trinity Kamen Rider Zio Trinity adalah bentuk gabungan dari Zio yang kemudian bisa diakses dengan Zio Trinity Ridewatch Ini menggabungkan kekuatan Zio dengan Gaze dan juga Woos Bersama andekan tubuh mereka kemudian digabungkan juga Hasilnya, kekuatan Zio Trinity melampaui Zio 2 dalam setiap statistiknya Namun, ia masih kalah dari kekuatan pukulan Gaze Revive Goretsu Dan kecepatan lari dari Gaze Revive Shippo Seperti Zio 2, form ini dapat menghancurkan Another Watch tanpa perlu Ridewatch yang sesuai Zio Trinity juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan Another Rider Yang kemudian telah menyerap kekuatan Rider lain Seperti Another Blade yang telah menyerap kekuatan dari Kamen Rider Kalis Kamen Rider Zio Trinity memiliki kekuatan pukulan sebesar 37,4 ton Dan kekuatan tendangan sebesar 86,8 ton Selanjutnya ada Kamen Rider Grand Zio Kamen Rider Grand Zio ini adalah bentuk final dari Kamen Rider Zio Yang dapat diakses dengan kekuatan Grand Zio Ridewatch Dan form ini menggunakan kekuatan dari semua 20 Heisei Kamen Rider Dan dalam bentuk ini Zio dihiasi dengan semua patung Rider Heisei Dengan mahkotanya patung dari Zio itu sendiri Dan jika dibandingkan dengan parameter kemampuan form lainnya Statistik daripada Grand Zio ini melampaui semua yang lain Dari setiap kategori dengan selisih yang cukup-cukup besar Selain parameternya yang mengesankan Grand Zio ini dapat menggunakan patung Rider Relief pada sekitar armornya Untuk mengaktifkan berbagai kemampuan yang terkait dengan Kamen Rider utama dalam era Heisei Saat Grand Zio menekan patung dari Rider lain Dia dapat membuat portal waktu untuk memanggil Rider tertentu dari garis waktu mereka Namun Grand Zio tidak dapat memanggil Decade dengan Neo Decade Driver Grand Zio memiliki kekuatan pukulan sebesar 55,8 ton Dan tendangan sebesar 129,2 ton Selanjutnya ada Kamen Rider Zio Woz Armor Woz Armor ini adalah bentuk form berbasis Kamen Rider Woz Miliknya Zio yang kemudian diakses dengan menggunakan Woz Ridewatch Pada bagian sisi kiri Ziku Driver Dan dalam bentuk ini Zio mendapatkan akses kepada Zika Despier Visornya bertuliskan kata Woz Dan bantalan bahunya dimodelkan setelah Beyond Driver Tidak ada data mengenai kekuatan dari Woz Armor ini Karena faktanya form ini hanya muncul pada stage show saja Kemudian selanjutnya ada Kamen Rider Zio Oma Form Kamen Rider Zio Oma Form ini adalah form final extra Berbasisnya Oma Zio Dan Zio ini dapat diakses dengan memasukkan Oma Zio Ridewatch Kedalam slot D3 pada Ziku Driver Oma Form ini adalah bentuk terkuat Zio dalam hal statistik fisik Yaitu bahkan mengalahkan bentuk akhir aslinya Yaitu Oma Zio itu sendiri dengan selisih yang cukup lah Bentuk ini juga cukup kuat untuk menghancurkan Daimazin sekalipun Namun bentuk ini nampaknya tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan mereka Dan memanipulasi time stream Oleh kekuatan semua Kamen Rider itu sendiri Oleh karena itu kekuatannya lemah jika dibandingkan dengan Oma Zio dalam hal tersebut Kamen Rider Zio Oma Form ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 219,9 ton Dan kekuatan tendangan sebesar 389,9 ton Selanjutnya yang paling membahana yang paling terkuat ada Kamen Rider Oma Zio Sebuah form yang terkait dengan beberapa timeline yang sudah juga dilalui oleh Sogo itu sendiri The One and Only Sikuad Oma Zio Raja Iblis atau The Real Wagamau Sangat kuat dan sangat memiliki kekuasaan terhadap Kamen Rider di era Heisei Kamen Rider Oma Zio atau yang sering disebut dengan Oma Zio adalah final form dari Sogo di masa depan Pada bagian mata terdapat kata yang bertuliskan Rider Sedangkan logo pada bagian dahinya bertuliskan kata Kamen dalam kata kanan Dan pada awal timeline Sogo lalu memperoleh form ini pada acara Oma Day Sogo mendapatkan kendali atas Daimazin dan mendapatkan kekuatan dari semua Kamen Rider Yang kemudian telah dilalui dan juga diketahui ada hingga saat ini Dibandingkan dengan semua bentuk Zio lainnya Keterampilan Oma Zio jauh melampaui apapun Yang terlihat sejauh ini dalam hal serial Meskipun ada selisih mengenai statistik dengan Zio Oma Form tadi Namun tetap Oma Zio masih number one Selain itu Oma Zio ini dapat dengan mudah menggunakan Ride Watch pada Future Rider Yang membuat dirinya benar-benar menjadi raja para Rider Oma Zio memiliki kekuatan pukulan sebesar 108,3 ton Dan kekuatan tendangan sebesar 324,9 ton Pokoknya terima kasih telah menonton Mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi Sekali lagi jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita Kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di atresnayusa Terus akun Instagramnya Ekyomedia di atekomedia Dan akun Instagramnya Om Herdi di atherdianiadi Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton